Halo semuanya, sawadikera. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan sekarang tanggal 23 Desember. Kurang lebih 7 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Apakah tim penyidik Poldai, Jawa Barat yang sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November 2021 akan mampu mengungkap dalam tahun ini? Karena kita sebagai masyarakat umum, kita hanya berharap itu pada tim penyidik yang merupakan ofisial orang yang melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Karena kita nggak bisa berharap pada siapapun lagi ya, hanya pada tim penyidik. Makanya kasus ini menjadi salah satu pembuktian apakah penyidik Poldai, Jawa Barat kompeten dan juga punya kredibilitas tinggi dengan berbagai data dan juga saksi yang telah diperiksa. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan mengungkap kasus ini. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai sebuah informasi yang aku dapatkan dari beberapa orang. Ini berasal dari orang-orang berada di kawasan Jalan Cagak. Sumbernya adalah sumber istimewa dan tentunya siapapun yang memberikan informasi kepada aku, aku juga harus mencari tahu kebenarannya seperti apa. Tapi pada saat aku bahas di Youtube, aku mencoba untuk berusaha senetral mungkin. Kemudian aku cek dengan jejak digital dengan segala keterbatasan yang aku miliki. Oke, informasi ini adalah yang menyatakan bahwa ada dua saksi dari kasus Subang ini yang keberadaannya sekarang itu tidak tahu di mana, begitu. Ya, tentunya ada sebagian orang yang menduga bahwa mereka ini kayaknya ketakutan, gitu. Kayaknya mereka kabur, jadi sudah tidak bisa lagi ditemui, baik oleh orang-orang yang memang ingin mencari tahu kasus ini. Karena aku yakin yang berusaha mencari tahu siapakah pelaku dari pembunuhan ini kan tidak hanya dari tim penyidik. Tapi aku yakin juga ada banyak volunteers atau orang-orang yang suka relawan gitu untuk memudahkan tim penyidik membantu kasus ini. Nah, ini adalah masih dugaan ya. Apakah beneran mereka menghilang ataukah mereka dihilangkan, begitu. Kenapa aku bilangnya seperti itu? Meskipun sumber istimewa ini bilang ke aku bahwa mereka ini dugaannya adalah menghilang karena mungkin ada dugaan ketakutan mereka menjadi salah satu tersangkanya begitu. Tapi juga di sisi lain, atas Aziz Pradugata Bersalah, aku menilai mungkin saja ada dugaan mereka juga dihilangkan. Karena kalau mereka nanti berbicara lebih dalam, lebih detail, takutnya ada beberapa orang yang sedang dilindungi, justru malah tersangkut juga menjadi salah satu bagian tersangka di sini. Oke, kita akan coba simak siapakah saksi tersebut yang diduga adalah menghilang atau dihilangkan. Ini aku cek di jejak digital. Nama-namanya itu adalah, aku beritanya ambil dari pikiran rakyat, tasikmalaya.com. Ini ada hubungannya dengan informasi yang aku dapatkan ya. Kosasi dan dua orang lainnya dipanggil Polres Subang terkait kasus pembunuhan ibu dan anak ada apa. Ini berita dimuat tanggal 30 November 2021. Jadi memang benar, kosasi itu kan aku sempat melihat dari teman-teman citizen jurnalis atau para YouTuber di kawasan Subang. Pada saat kosasi ini diwawancara dengan sejumlah YouTuber di sana kan, Fox Pop ya kita sebutnya, kosasi ini kan cenderungnya nggak mau berhenti gitu. Dia tetap jalan sambil diwawancara yang kesannya adalah menghindari. Apakah ini karena mungkin ketidakbiasaan aja ngobrol dengan media massa ataukah ada sesuatu hal, karena kasus ini kan jadi perhatian publik adalah hal yang wajar kita menaruh ke curigaan. Jadi kosasi memang cenderungnya tidak mau memberikan banyak hal, tidak mau diwawancara, tapi ada Fox Pop. Itu adalah yang pertama. Kosasi ini ternyata pada saat aku cek di data-data misalnya dari tribunbali.com ya, ternyata bukan cuma kosasi, dua sosok lainnya itu. Ini menurut Tribun Bali, Kasus Subang, dua nama baru diperiksa terkait pembunuhan ibu dan anak. Ini pertama adalah Opik, warga Kampung Ciseti, dan satu lagi Kosasi yang merupakan salah satu staff di yayasan yang dimiliki kedua korban sendiri. Nah kemudian juga ada dugaan dan kemungkinan besar itu adalah yang menjadi salah satu orang diperiksa, ada tiga orang, ini adalah Wahyu. Wahyu itu kalau tidak salah adalah menjabati sebagai kepala sekolah di salah satu diayasan yang dimiliki oleh kedua korban sendiri. Berarti ada Opik, ada juga Kosasi, dan ada juga Wahyu. Nah kemudian dari sumber istimewa yang aku dapatkan dari kawasan Jalan Cagak ini, ternyata Kosasi dan juga Wahyu itu adalah kakak beradik. Jadi mereka masih memiliki hubungan sedara begitu. Mungkin untuk Kosasi dan juga Wahyu ya, kalaupun memang berita yang aku dapatkan itu benar, apakah benar kalian itu menghilang? Menghilang juga bukan berarti ada apa-apa nih, karena menghilang juga mungkin karena kalau aku cek jejak digital, Wahyu itu sudah diperiksa sejak Agustus 2021. Di awalnya kan kasus ini hanya 25 saksi, itu sudah ada nama Wahyu, aku dapatkan dari TV One. Jadi di situ ada nama-nama 25 orang yang diperiksa, salah satunya adalah Wahyu. Kemudian terakhir pun pada saat aku baca berita di 30 November 2021, ternyata Kosasi dan Wahyu pun juga kembali diperiksa. Artinya apa dari sini? Artinya adalah dari walaupun mereka tidak ada hubungan keluarga ya dengan korban, tapi ternyata tim penyidik dari awalnya Polres Subang sampai ke Polda Jawa Barat pun, mereka konsisten, mereka tetap menanyai kedua saksi ini. Ada apakah? Apakah mungkin banyak jejak mereka ini ditemukan di lokasi kejadian? Tapi kan Anjas itu hal yang wajar, karena kita tahu kan lokasi kejadian bukan cuma dijadikan tempat tinggal kedua korban, tapi juga dijadikan sebagai kantor yayasan. Yang notabene mereka berdua juga bekerja di sana sebagai staff dan juga sebagai kepala sekolah. Jadi mungkin saja Anjas kalau ada banyak jejak mereka, tubuh mereka di lokasi kejadian, karena ya mereka sering ke lokasi kejadian. Ya itu adalah hal yang mungkin ya. Tapi selalu aku bilang bahwa kayaknya kasus ini terlalu banyak kebetulan gitu. Dan mungkin untuk meminimalisir kebetulan yang beneran kebetulan atau kebetulan yang tidak kebetulan, ya harus dilakukan pemeriksaan banyak kali kan ya dengan berbagai tim ahli yang telah diterjunkan dalam kasus ini. Nah kemungkinan pertama menghilang. Menghilang ini ada dua juga kemungkinan. Bagian di menghilang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama menghilang karena mungkin mereka ketakutan, mereka mungkin terlibat. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah menghilang karena mereka stres aja manusia biasa. Mungkin ibaratnya kalau anak zaman sekarang bilang ada healing gitu kan ya. Mereka pengen menjaga jarak dengan media, menjaga jarak mungkin dengan tim penyidik. Apakah itu mungkin? Adalah hal yang kita bahas hari ini. Itu adalah bagian pertama untuk yang menghilang. Atau yang kedua bagiannya adalah ada dugaan bahwa mereka ini dihilangkan begitu. Dihilangkan ini tentunya kemungkinan besarnya adalah yang berusaha menghilangkan mereka adalah orang yang masuk dalam kategori mungkin pelakunya atau dalang atau otak dari kasus ini. Karena kalau seandainya nih mereka terlibat begitu, nanti mereka akan ngomong, akan berbicara, akan menyeret banyak si otak pelaku dan juga dalangnya. Itu kan ada kemungkinan di sana juga. Tapi sekali lagi ya, bagi aku pribadi, kalau memang ini benar, beritanya bahwa si Kosasih dan juga Wahyu ini sekarang cenderungnya menghilang dari rumahnya, dan tim penyidik aku yakin juga, kalau seandainya berita ini benar, pastikan tim penyidik juga masih membutuhkan keterangan mereka. Harusnya kalau memang mereka merasa tidak bersalah, jangan takut dong ya, hadapi saja. Karena kan kita sampai sekarang masih belum mendengar nih keterangan dari tim penyidik siapakah tersangkanya. Karena belum ada tersangka, kenapa harus takut begitu menghilang, kalau memang keduganya adalah menghilang. Harusnya tetap aja ya, difokuskan, bantu tim penyidik untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Ini adalah opini pribadi aku ya, untuk kedua saksi yang diduga menurut sumber istimewa yang aku dapatkan, mereka ini menghilang, dan kalian juga teman-teman citizen jurnalis, juga bisa mengecek sih di rumahnya mereka, karena kan mereka ini sudah diketahui data-datanya, mereka juga sudah pernah berbicara di media masa. Dan pasti aku yakin sih teman-teman media masa, baik itu yang citizen jurnalis, atau yang jurnalis umum gitu, seperti media-media besar, mereka sudah tahu rumahnya mereka, apakah mereka beneran menghilang atau tidak, bisa di cross-check di situ, begitu. Tapi begini ya, kalau aku melihat dari sini, ada ketak, aku mencium ya, ini opiniku adalah, aku mencium kayaknya ada ketakutan gitu, dari Wahyu, dan juga si, siapa, kosasi ini ya, ketakutannya mungkin ketakutan mereka akan terseret ke dalam kasus ini adalah hal yang wajar, begitu, karena kan hukumannya nggak macem-macem nih buat kasus ini, siapa tahu, hukumannya ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana, dan mereka bisa dihukum sumber hidup di situ, makanya mereka ada ketakutan di situ. Nah, kemudian juga dari sumber istimewanya aku dapatkan bahwa Wahyu ini pun sebenarnya menghilang, dugaannya adalah kalau memang benar ini menghilang, ini bukan kali pertama gitu, awal-awal juga setelah di bulan Agustus, menurut sumber istimewanya aku dapatkan, Wahyu pun juga sempat menghilang nih beberapa waktu dari kasus kejadian ini, bahkan tim penyidik pun agak kesulitan pada saat mau menghubungi dia, nah ini kan ada apa jadi pertanyaan begitu, padahal harusnya nggak usah takutkan ya, karena kan yang diperiksa itu kan ada 55 saksi, tapi kayaknya yang memiliki respon unik seperti ini menghilang dari 55 saksi yang telah diperiksa, itu kan sepertinya tidak banyak, mungkin hanya hitungan jari saja kok yang menghilang, padahal jelas-jelas nama-nama yang menjadi perdebatan di sosial media, misalkan adalah Yosef, Yoris, Danu, atau nama-nama lainnya, yang jelas-jelas sudah ada pendukungnya pro dan kontra, mereka pun tetap berada di rumahnya masing-masing, mereka masih bisa tidak menghilang, dan bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh tim penyidik, tapi kenapa kok untuk saksi yang dua ini, jika memang benar, dugaan dari sumber istimewa ini mereka menghilang adalah Kosasi dan juga Wahyu, kenapa kok mereka juga sedikit menjaga jarak dengan tim penyidik, kalau mereka menjaga jarak dengan media masa, oke lah, kita bisa maklumi lah, maksudnya kan tidak semua orang itu mau diwawancara, tidak semua orang itu mau terpublikasikan, tapi kalau saksi yang lain mereka mau terpublikasikan, mereka mau diwawancara, itu adalah hak individu masing-masing, tapi kalau untuk dengan tim penyidik, kalau seandainya mereka menghilangkan, otomatis yang tidak hanya kesulitan mencari data-data atau menginterview mereka bukan hanya dari tim media masa, tapi juga dari tim penyidik, nah ini kan juga bisa membuat kasus ini semakin lama begitu, nah Wahyu ini juga kan juga sama, pada saat di video sebelumnya aku bahas bahwa, kok ada obrolanku dengan teman-teman media masa di lokasi kejadian, yang bilang bahwa dua saksi yaitu Opik dan Kosasi, itu mereka melihat datang, mereka melihat keluarnya Opik dan juga Kosasi, tapi kok untuk Wahyu, pada saat aku bahas berita itu sekitar 10 hari yang lalu ya, atau bulan lalu lah ya, kurang lebih kalian cek aja di Youtube ini, sedangkan Wahyu itu kok tidak keluar-keluar dari Polres Subang, atau Polsek Subang kurang lebih ada di antara dua ketempat itu, mereka nih mengamati kok teman-teman wartawan tidak melihat Wahyu keluar, apakah Wahyu ini menginap, ataukah Wahyu ini keluar lewat pintu belakang, itu adalah kemungkinannya, ya kita melihat seperti apa sih, kelanjutannya seperti apa, karena pesanku ya untuk kedua saksi tersebut, ya mudah-mudahan mereka bisa kooperatif dengan tim penyidik, jadi kalau mereka mau menjaga jarak dengan media masnya tidak apa-apa begitu kan, itu adalah hak pribadi, tapi kalau untuk menjaga jarak dengan tim penyidik, menurut aku ini menjadi sebuah pertanyaan besar, karena dugaannya adalah dua saksi ini kan, kita lihat kalau aku baca di sejumlah artikel, ini berhubungan dengan apa ya, misalnya ada klaim tentang banpol, dugaannya mereka juga adalah salah satu saksi yang melihat, bahwa memang ada isu banpol tersebut, yang dilontarkan oleh salah satu saksi, nah ini kan mungkin tim penyidik mau mengkonfirmasikan, meng-crosscheck, apakah benar seperti ini, apakah benar seperti itu, itu adalah bagian yang pertama, menurut aku yang harus dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik ya, dan kedua adalah mungkin saja mereka ini, seperti yang bilang di awal tadi, ditemukan banyak jejak dari mereka, ya ada kemungkinannya adalah yang pertama, karena memang mereka bekerja di yayasan tersebut, makanya ada banyak jejak, nah makanya kan harus dilakukan crosscheck nih, konfirmasi agar mereka benar-benar bersih namanya, tapi kalau mereka tiba-tiba menghilang begini saja, ya ini ada apa pertanyaannya, itu adalah bagian yang kontra ya, dengan kedua saksi ini, tapi bagian yang pro dengan saksi ini, ada dugaan apa jangan-jangan anjas, mereka sebenarnya tidak menghilang, tapi mereka dihilangkan oleh otak, atau dalang, atau pelaku, atau orang-orang yang merasa bahwa, kalau mereka banyak berbicara, akan segera terbongkar, ini juga mungkin, ada kemungkinan juga di situ, jadi ya, kita nantikan seperti apa kelanjutannya, ada informasi sekecil apapun, kalau memang itu menurut aku cukup kredibel, ya akan aku sampaikan di media masa, melalui channel youtube ini, tapi sekali lagi, apa yang aku sampaikan semua ini adalah masih dugaan, karena ini adalah, masih membutuhkan pembuktian, tapi aku tidak menuduh siapapun di sini, dan yang aku sampaikan adalah, agar kedua saksi tersebut, yaitu adalah Wahyu dan juga Kosasih, kalau memang mereka dinilai menghilang oleh sebagian orang, ya kalian tunjukkan saja, bisa membuat klarifikasi, ataupun juga bisa melakukan sesuatu hal di media masa, ataupun juga, Wahyu dan juga Kosasih, kalian bisa menghubungi aku sih, lewat Instagramku, ataupun juga lewat email, ada banyak kok beberapa saksi juga, yang sudah menghubungi aku secara langsung, memberikan konfirmasi A, B, C, D, tapi tidak semuanya aku tayangkan, karena memang ada personal judgment, yang mungkin belum saatnya ditayangkan, begitu, bahkan untuk informasi teman-teman, aku pun juga, kalau kalian lihat di seratusan video-video aku mengenai Subang, kalian cek siapa saksi yang sering aku bahas, itu pun aku sudah ngobrol dengan saksi tersebut, itu sering ngobrol, nggak sering lah, kemarin ngobrol beberapa kali gitu, lewat telpon, kita ngobrol panjang, hampir satu jam, tapi tidak aku tayangkan di Youtube, karena memang belum saatnya, dan itu masih terlalu banyak hal personal opinion, yang belum bisa dibuktikan, nah, ada banyak keterbatasan yang harus aku sampaikan, tidak bisa aku sampaikan semua di media masa seperti itu, jadi, ada beberapa saksi yang memang sudah ngobrol dengan aku, tapi tidak semuanya aku sampaikan di Youtube, aku pilih-pilih mana yang kira-kira, bisa, masih aman lah ya, karena ada Aziz Praduga tak bersalah, begitu, jadi, itu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini, dan, ini kita tahu ya, bahwa sudah mulai ini, isu-isu ini kan muncul ya, bahwa, ketiga saksi tersebut, memang diperiksa kalau nggak salah, adalah yang terakhir kali, di bulan November, tapi kok dua saksi, yaitu adalah Wahyu, dan juga Kosasi, ada dugaan mereka ini menghilang, ataukah dihilangkan, oke, aku rasa tim bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan, tinggalkan komentar positif kalian, jangan lupa follow Instagramku, di Anjas Thailand, di Thailand, dan juga subscribe channel Youtube ini, kita berdoa ya, semoga tahun ini, tim penyidik Polda Jawa Barat, diberikan kemudahan, dan juga keberanian, untuk mengumumkan tersangkanya, semudah-mudahan, dalam tahun 2021, kalau tahun ini belum bisa diumumkan, ya bagaimana lagi, kita hanya masyarakat umum, yang hanya bisa mensupport, dan juga mengawal kasus ini, agar Ibu Tuti, dan juga Amel, mendapatkan keadilan di dunia ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya, kau pun kerap semuanya, bye-bye.